Menjelang 2009, sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden. Selain SBY, Megawati, Yusuf Kala, nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Dari segi popularitas, menurut Lembaga Demokrasi dan HAM yang terbaru, urutannya sebagai berikut. SBY, 21%, Megawati, 17,6%, Amin Rais, 7,5%, Yusuf Kala, Wiranto, 4,9%, Gus Dur, 1,5%. Agak lebih dikit, 1,9% Gus Dur. Lumayan, 0,4% lebih tinggi. Nah, kemudian yang menang gak disebut. Belum ini. Yang paling bawah itu. Pertanyaannya, apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilih 2009 nanti? Saya ini, kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya, saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit. Dulu begitu. Kalau Gus Dur maju, tadi tanpa uang, tanpa macem-macem, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Apa Gus Dur yakin? Masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Loh, bagaimana, Nek? Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke situ bodoh. 250 ribu orang. Berbanding 100 atau 200 juta, sedikit sekali tuh, Gus. Loh, kalau cuman dia, lah banyak. Saya ini, tiap 2-3 hari sekali, 2 atau 3 hari sekali ini, Kiai Kampung. Kalau mau ikut nanti hari kemis, ke Cicca Lengka dengan saya, tempatnya aja dengan Syed. Itu 3 ribu Kiai Kampung. Kembali ke dalam konteks, Gus Dur akan mencalonkan diri, katakanlah setelah mendapat restu dari 2 Kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini, Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik. Melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang, Gus Dur. 4 buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009? Ya biar aja, rakyat masih ada ini. Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong? Apa? Nggak bisa maju karena terkendala oleh... Saya itu kalau nggak butuh maju kok. Orang tua-antua itu kan punya solusi sendiri nanti. Ini sedikit beranda-anda, Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa toko yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat? Bangsa kita. Bangsa kaita ini paling kaya di dunia. Kok jadi paling marah sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut toko, Gus Dur bisa nggak menyebut toko? Siapa kira-kira yang pantas? Udah nanti dong rahasia perusahaan. Baik. Baik. Di sini ada Ibu Sinta Nuria, istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting ini. Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan direstui oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya menjadi apapun saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? Jelas karena cinta dong. Tapi boleh tahu nggak, mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun. Saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu Anda ini cantik dan diperbutkan. Sekarang sih masih cantik juga. Tapi dulu Anda cantik dan diperbutkan oleh banyak pemuda. Tapi yang tidak terungkap di sini, mengapa Anda mau kawin sama Gus Dur? Karena itu adalah kanda Allah. Yakin? Saya yakin. Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi, saya punya paman. Nanti dulu. Nanti dulu, nanti dulu. Namanya Pak Aziz Bisri. dia marah. Loh kok, Nuria itu mau aja salaman dengan Abah, kayak Bisir Sansuri, kakek saya dari ibu. Kenapa? Saya kan juga pengen salaman. Nah itu paman ngiri. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Kok kayaknya susah apa nggak ada ya? Makan yang gampang. Ya, ngurusnya sih gampang. Makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya, yang paling menyenangkan saya. Yang menyenangkan dulu. Pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu, setiap kali anak saya bangun, nangis, maka Masjur yang pertama kali bangun, kemudian, mengganti popoknya yang kena genjing, kemudian mengangkatnya, dan menyerahkan kepada saya. Saya tinggal netekin, setelah anak saya tidur, kemudian diambil lagi, ditaruh di bok laksi lagi. Pertanyaannya, kalau yang menjengkelkan, apa sifat-sifat gustur yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan, ya kalau urusan kesehatan, susah sekali diaturnya. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Baik, pastikan Anda masih bersama saya di Kikendi.